Dan salah satu kesulitan relawan dan pemerintah untuk menuju lokasi gempa adalah medan yang sulit nih. Iya, karena selain perbukitan, ada beberapa jalanan yang juga terkubur longsor. Namun tim relawan dari Aksi Cepat Anggap sempat merekam kondisi jalan Transolawesi Minggu Siang. Halo Barakatuh, sahabat kemanusiaan, saya Nimas Afrida, reporter Aksetan News, melaporkan. Sekarang tim emergency Aksi Cepat Anggap sedang berada di lokasi di mana gempa dan tsunami terjadi. Kayak itu kami sedang berada di jalan Transolawesi, Kabupaten Dogala. Ya teman-teman, sahabat kemanusiaan semua mungkin bisa dilihat di belakang saya ada sebuah perahu yang kemungkinan adalah perahu yang terbawa arus ketika tsunami datang pada Jumat 27 September 2018. Kita bisa lihat ini adalah sebuah perahu yang mungkin terdampar karena tsunami yang terjadi pada Jumat kemarin, 27 September 2018. Ini adalah sebuah perahu yang terjadi pada Jumat Tunggap, yang terjadi pada Jumat Tunggap. Ini adalah pemandangan lautnya sendiri. Dan ini adalah tampak rumah-rumah yang hancur akibat gempa dan juga tsunami. Ini adalah sebuah perahu yang terjadi pada Jumat Tunggap. Ini ada di jalan Transolawesi, Kabupaten Dogala. Sekarang tim emergency sendiri sedang bersiap diri untuk melakukan evakuasi. dan insya Allah kami juga akan membawa tim rescue dan tim medis yang sekarang sedang berangkat dari Makassar untuk menuju lokasi ini. Bisa dilihat teruntuhannya. Masih terlihat masyarakat lalu lalang dengan menggunakan kendaraannya. Cukup sepi. Sahabat kemanusiaan, cukup sekian laporan dari saya. Dari Jalan Transolawesi, Kabupaten Dogala. Saya Nimas Afri Lianti, reporter ACT News, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!